Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Rumah Musik seperti janji saya di video sebelumnya saat saya review Alptron U48 di video ini saya akan unboxing dan mencoba atau tes mikrofon kondensor dari Alptron juga yaitu Alptron MC001 tapi sebelum itu, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk semua teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel ini jangan lupa untuk subscribe, klik tombol lonceng karena di channel ini kita akan membahas semua tentang alat musik, unboxing, review, tips and trick dan juga dunia home recording langsung saja kita unboxing Alptron MC001 ini dia teman-teman, Alptron MC001 nah saat saya merekam ini, saya sengaja tidak menggunakan mikrofon murni dari suara saya ini, murni suara yang ditangkap oleh kamera video yang saya pakai karena saya akan membandingkan, setelah saya unboxing saya akan merekam suara dengan Nik Alptron MC01 ini oke teman-teman, ini dia Alptron MC001 mikrofon kondensor sekarang kita buka oke, ternyata Alptron MC001 ini dia saat kita buka boxnya, dia dikasih box lagi hard case, boxnya plastik terus disini ada manual booknya manual booknya cuman, sayangnya kita tidak bisa mengerti karena menggunakan bahasa Cina oh, ternyata oke, ternyata ada bahasa Inggrisnya maka beruntung lah kita karena ada bahasa Inggrisnya ada manual booknya terus ini sudah kosong jadi dia kasih boxnya oke mari kita buka boxnya Alptron sendiri MC001 ini harganya di bawah 1 juta harganya di bawah 1 juta karena sebelumnya saya sudah pernah bikin video rekomendasi Nik kondensor yang harganya di bawah 1 juta nanti linknya di atas ini bisa teman-teman lihat oke, kita buka di dalamnya ada apa saja ini ada sponsnya atau pop filter pop shield bisa berfungsi dengan sebagai pop filter atau pop shield saya juga sudah pernah bikin video fungsi pop filter itu untuk apa oke, saya kasih linknya di atas ini terus ada ini ini namanya shock mount shock mount ini dudukan mikrofonnya jadi linknya ditaruh di sini dan ini ditaruh di stand mic terus dia dapat ini ini ringnya dia dapat ini ringnya ini fungsinya kalau misalnya stand micnya lubangnya besar kita pakai yang langsung tapi kalau lubangnya kecil kita pakai ini adapternya jadi dia bisa digunakan di sebuah jenis stand mic kemudian nah ternyata dia kasih softcase juga jadi lumayan aman sih kalau menurut saya mikrofonnya ini karena dia kasih hardcase meskipun dari plastik tapi hardcase-nya di dalam sini ada spons-sponsenya terus ini dibentuk sesuai bentuknya jadi dia kalau ditampilang tidak tidak gerak-gerak saat kita bawa dan juga dikasih tasnya atau softcase-nya jadi cukup aman untuk penyimpanannya dan mobilisasinya dibawa kemana-mana cukup aman di dalamnya oh langsung unitnya aktron mc 001 kalau lihat dari kalau lihat dari bentuknya ini saya jadi ingat mikrofon dari mxl mxl 99 kecil atau isk bm800 juga mirip seperti ini ukurannya dia boninya besi warnanya silver terus ada logonya altron di sini mc 001 nah sekarang kita akan coba sambungkan ke songkart dan saya coba berbicara di mikrofon ini dan saya juga akan coba rekam gitar akustik dan saya juga akan coba rekam gitar akustik dengan mikrofon ini seperti apa bunyinya bagaimana bunyinya mari kita dengarkan sama-sama altron mc 001 mikrofon kondenser oke halo teman-teman yang teman-teman dengar saat ini adalah suara dari mikrofon altron mc 001 dan saya rekam ini pakai soundcard altron u48 ini ini soundcardnya saya pakai altron u48 ini phantom powernya di bawah sini kalau teman-teman bisa lihat dan ini channel 1 saya pakai channel 1 dari segi suara sebentar sebentar cik cik jadi saya tidak menginstall driver jadi tinggal colok ke laptop ke pc dan dia langsung berfungsi cuman disini saya masih mendengar ada sedikit latency tapi itu bukan dari mikrofon bukan dari mc 001 dari altron u48 mungkin mungkin saja drivernya belum terbaca di di aw saya saya pakai presono studio tapi karena kita yang saya coba ini mikrofonnya kalau dari dari suara sih mikrofon ini di harganya untuk harganya bagus lah cocok untuk kelas home recording suaranya clear saya tidak mendengar adanya noise sama sekali untuk karakter mikrofonnya sendiri kalau dari pendengaran saya dia low nya enak cuman agak lebih ke mid high kayaknya itu kalau pendengaran saya untuk mikrofon mc001 ini terus dari segi shock mount nya shock mount nya cukup cukup bagus menurut saya karena posisinya dengan mc001 ini betul betul pas tidak bergerak sedikit pun nah kita akan coba untuk rekam gitar akustik saya akan coba mainkan gitar akustik tapi saya bukan gitaris saya cuman ingin memberikan gambaran kepada teman teman hasil dari mikrofon mc001 ini kalau rekam gitar akustik seperti apa oke mari kita dengarkan sama cik oke teman teman mari kita dengarkan bagaimana bunyinya kalau kita merekam gitar dengan mic mc001 cuman posisi micing saat ini kita random karena saya hanya memberi gambaran kalau tracking gitar akustik yang sebenarnya dia posisi mic posisi mic ada cara caranya tersendiri mari kita dengar sama sama percuma 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 Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu Selagi masih ada waktu Oke teman-teman kurang lebih Sebentar Cikwan, cikwan Oke Kurang lebih gambaran dari mikrofon kondenser Aktron MC001 Seperti itu Nah sekarang tinggal Teman-teman sendiri yang menentukan bagaimana Tapi kesimpulannya Aktron MC001 ini Saya rekomendasikan untuk Teman-teman yang Sedang atau yang hobi Atau yang suka bikin cover lagu Untuk kelas Untuk kelas home recording Aktron MC001 Cukup oke lah di kelasnya Dan di harganya Nah itu dia dari saya teman-teman Dan jangan lupa Berikan komentar Di kolom komentar Jika teman-teman punya pengalaman Dengan mikrofon ini Dan Kalau teman-teman suka dengan video ini Bisa bagikan Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan sampai bertemu di video rumah musik selanjutnya Sampai jumpa Jangan lupa like